Inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diyah Anggraini bersaksi dalam persidangan perkara KTP Elektronik untuk terdakwa pengusaha Andi Narogong. Selain Diyah, tiga saksi lainnya juga dihadirkan pada persidangan. Dalam persidangan, mantan anak buah Gamawan Fauzi ini membeberkan perihal perkenalannya dengan sejumlah anggota DPR RI, khususnya Ketua DPR RI Setia Novanto. Diyah membeberkan peran Setia Novanto yang mengajaknya untuk menyiapkan proses pengadaan KTP Elektronik. Diyah mengaku dikenalkan pada Setia Novanto oleh Dirjen Dukcapil Irman. Diyah mengklaim tidak terlalu sering bertemu dengan para anggota DPR termasuk SN. Diyah juga mengungkapkan proyek KTP Elektronik ini berlangsung tertutup. Irman selaku Dirjen Dukcapil tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada Sekjen karena Irman langsung bertanggung jawab pada Mendagri Gamawan Fauzi. Sehingga Irman kerap melakukan pertemuan tertutup hanya dengan Gamawan Fauzi terkait proyek KTP Elektronik ini. Diyah mengungkapkan Pertemuan TPR RI, khususnya KTP Elektronik ini. Diyah mengungkapkan Pertemuan TPR RI, khususnya KTP Elektronik ini. Kita beralih dari Jakarta sidang kasus korupsi proyek IKTP dengan terdakwa Andi Agustinus atau Andi Narogong digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam persidangan salah satu saksi yaitu mantan Sekjen Kemendagri, Diyah Anggreni menyebutkan yang menjadi korban mantan Dirjen Dukcapil Irman. Mantan Sekjen Kemendagri, Diyah Anggreni menyebut dirinya merasa difitnah dengan keterangan mantan Dirjen Dukcapil Irman pada saat penyidikan. Diyah mengatakan Irman selalu menyeret namanya dalam kasus dugaan korupsi proyek IKTP. Namun Diyah Anggreni menegaskan ia tidak terkait dengan proyek IKTP. Dia menyatakan tidak pernah merekomendasikan Andi Narogong selaku pengusaha rekanan Kemendagri untuk mengerjakan proyek pengadaan IKTP tahun anggaran 2011-2012 seperti yang dituduhkan oleh Irman. Ia juga membantah pernah mengarahkan perusahaan konsorsium IKTP. Dia menjelaskan bahwa Sekjen tidak memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Jika ada rekomendasi, hal tersebut menjadi urusan Menteri Dalam Negeri pada saat itu, kemauan Fauzi sebagai pengguna anggaran. Sebelumnya Diyah Anggreni disebut menerima uang dari Irman sebesar 300 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar AS dari Andi Narogong pada tahun 2014. Namun Diyah menyatakan tidak mengetahui uang tersebut terkait dengan IKTP. Diyah menyatakan telah mengembalikan uang tersebut kepada KPK. Saya ingin mengarahkan uang tersebut untuk mengembalikan uang tersebut. Kalau uang tersebut, misalnya ada yang akan mengembalikan uang tersebut. Ini hanya uang tersebut yang saya ingatakan. Selalu saya diseret-sebut, selalu saya diseret-sebut, selalu saya akan mengembalikan uang tersebut. Apa yang mengembalikan uang tersebut? UTI GELAH Meski lawatan ke partai politik mendapatkan kritik, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini melanjutkan kunjungan ke partai politik untuk menawarkan konsep pencegahan korupsi. Kali ini KPK mengunjungi kantor DPP P3 di Tebet, Jakarta Selatan. KPK yang diwakili Deputi Pencegahan mendatangi kantor DPP P3 di Tebet, Jakarta Selatan guna menawarkan 4 poin penawaran kerjasama untuk konsep pencegahan tindak binana korupsi. KPK dan juga LIBI meminta agar P3 nantinya juga terus ikut bersama dengan KPK dan LIBI itu bisa ikut terus di dalam membangun diskursus, kemudian konsep tentang partai politik yang transparan, akuntabel, dan mewakili, benar-benar mewakili kepentingan pusat depan. KPK beranggapan kunjungan ke partai politik ini terkait dengan pengusungan legislatif dan kepala daerah oleh partai politik, jelang pilkada 2018 nanti. Nggak ada lagi komunikasi dengan partai, selesai begitu ada OTT baru dibilang, oh itu partai pengusungnya partai ini gitu kan. Nah kita pikir nggak fair juga buat partai begitu. Sebenarnya menurut kita ya partai mengusulkan kadernya dong gitu kan, sehingga bisa dikontrol, ada komunikasi segala macam. Nah itu alasan kita untuk datang ke partai. Kita pikir partai harus bertanggung jawab untuk apa yang terjadi di legislatif dan di pemerintahan di daerah. Sementara itu, pengawat hukum pidana Romli Atma Sasmita menghimbau KPK menghentikan safari ke partai politik dan fokus menjalankan proses hukum. Romli menduga safari KPK sebagai bentuk kekhawatiran terkait temuan dari pansus hak angket KPK. Jadi menurut saya agak keliru ya. Tanda petik ini justru KPK strategi berpolitik. Dia masuk ke lingkungan partai politik ya, walaupun katanya untuk menjelaskan sesuatu, ya di DPR. Sudah ada mekanismenya, jangan sampai ke tiap-tiap partai, ada apa. Kecuali kalau minta dukungan. Minta dukungan berarti kan, dukungan politik supaya tidak ada masalah ke depan KPK dari hasil pansus. Namun KPK menegaskan kunjungan ke partai politik sudah dilakukan sejak Agustus 2017, diantaranya kepada PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, Hanura, Demokrat, dan Nasdem. Selanjutnya KPK akan mengunjungi partai lain seperti Golkar, PKS, PSI, dan Perindo seni depan. Tim Liputan, Metro TV. Masih dari DPR Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR menggelar rapat untuk mengkaji dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua DPR, Fadlizon. Menurut Ketua MKD, Sufmi Dasko Ahmad di DPR, rapat akan membahas surat yang diduga dikirim Fadlizon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menunda pemeriksaan Ketua DPR, Setia Novanto. Apakah surat itu berasal dari Fadli secara personal atau hanya diteruskan oleh Fadli sebagai Wakil Ketua MPR? Dari kajian tersebut, Sufmi dan anggotanya akan menentukan tindakan Fadli masuk dalam kategori pelanggaran atau tidak. Informasi yang kami terima bahwa Pak Fadlizon itu hanya meneruskan apa namanya surat yang didapat. Karena sebagai Wakil Ketua DPR bidang pol hukam yang membawahi termasuk KPK biasa yang bersangkutan itu meneruskan surat-surat yang diterima. Biasa surat kepolisian, kejaksaan termasuk ke KPK. Namun ini kita akan lihat apakah dia hanya meneruskan surat atau surat itu dibuat sendiri dengan maksud-maksud lain. Nah itu yang nanti kita akan lakukan pengecekan. Kita akan verifikasi motifnya apa, jenis suratnya apa, isinya bagaimana. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Roma Hurmuzi, menyatakan fraksinya di DPR akan mengajutkan keberatan ke MKD bila Wakil Ketua DPR Fadlizon mengaku surat yang dikirim untuk menunda pemeriksaan Setia Novanto ke KPK atas nama lembaga DPR. Sebab surat itu tidak pernah dibicarakan antar fraksi dan bisa menimbulkan presiden yang buruk di lembaga legislatif. Yang akan memutuskan adalah MKD karena itulah institusi yang memiliki kemenang untuk melakukan penilaian ada tidaknya pelanggaran. Yang pasti bahwa kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan akan menyampaikan keberatan secara resmi melalui MKD dan akan memperkenalkannya secara resmi dan saya bisa tegaskan kita sangat keberatan apabila hal itu dikatakan sebagai tindakan yang mewakili institusi DPR. Apakah itu? Bahwa tindakan yang dilakukan itu menunda kalaupun tidak disebut sebagai menghalangi menunda pelaksanaan proses penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia dan kalau itu terjadi maka akan menjadi presiden. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan menyatakan masa kerja panitia khusus hak angket KPK di DPR memang berakhir 28 September namun PAN siap bila masa kerja PAN SUS diperpanjang. Menurut Zulkifli Hasan kepada wartawan di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta banyaknya usulan perpanjangan masa kerja PAN SUS angket menjadi pertimbangan partainya untuk kembali bergabung. Namun PAN juga siap bila masa kerja PAN SUS dinyatakan berakhir. Zulkifli berharap KPK memenuhi panggilan PAN SUS sebelum tanggal 28 September mendatang. PAN SUS angket KPK dibentuk sejak 5 Juni 2017. Mereka memiliki waktu 60 hari untuk membuat rekomendasi angket ke Presiden. Namun ketidakhadiran KPK membuat mereka mewacanakan perpanjangan masa kerja. ketimbang kita kalau saya berpendapat ini sudah diselesai. Udahlah, selesaikan ya tugasnya. Terkadang itu KPK juga datang dong. Apa yang ditanya jelaskan aja. Kenapa masih menghindarkan? Kan MK juga ada memutuskan jawab aja. Selesai. Nah, kalau ternyata nanti waktu sebagian ada memperpanjang ternyata jalan terus, ya kita ikut ngawal. Tapi kalau kita nggak ikut terus itu berhenti, ya kita nggak ikut. Itu kan soal teknis aja. Nanti prinsip kita kalau panjelas ya kita ingin... Terima kasih telah menonton!